Jangan lupa like, share, dan subscribe Bahwa Kobe Bryant sudah tidak ada Sempet nangis sebentar tadi Gara-gara memang Kobe Bryant ini merupakan Salah satu orang yang Memerupakan inspirasi Gue dan juga pahlawan gue dalam hidup ini Jadi sangat sedih Banget karena apalagi juga katanya Kobe Bryant Mau diinducted to Hall of Fame Tahun ini Man, masih gak percaya sih Tadi pertama-tama Kobe Bryant udah gak ada Sempet mengalami kecelakaan helikopter hari ini Habisan kata-kata sih jujur aja sih tadi pagi Tapi yang pasti di helikopter ini Tadi katanya ada 9 orang lainnya Termasuk anaknya dia Yaitu Gigi Nah Gigi ini Menurut gue adalah yang paling talented nih Di basket dan yang bisa mengikuti jejak ayahnya Jadi sangat disayangkan sekali Dan ada pilot Dan ada juga keluarga temennya Gigi Katanya di dalam helikopter itu Dan sampai sekarang ini pun Belum ketahuan Apa penyebab helikopternya Kobe Bryant ini bisa Mengalami kecelakaan tadi Man Katanya kalau gue sih Tadi lihat weathernya di LA itu LA sedikit berkabut ya Tadi katanya ada beberapa flight pun di cancel Jadi apakah ini karena bad weather atau tidak Nanti kita tunggu aja hasil investigasinya Tapi masih sedih banget ya Gue kalau ditanya orang dari dulu tuh Jarang banget jawab Greatest of all time Gue adalah Michael Jordan Karena Gue mengikuti basket itu dulu Memang gara-gara Michael Jordan Tapi bener-bener suka tuh Pas ngeliat Kobe Bryant sih dulu sih Dimana Pertama kali liat Kobe Bryant kan Dia di draft tahun 96 Lalu dia ikut slam dunk contest Tahun 97 di NBA All Star Dimana dia menjadi juara slam dunk contest Dan disitu tuh dia kalau ngalah lagi ngedate sama Brandy Gue suka banget disitu tuh Dia orangnya percaya diri banget Dan swagnya gila banget disitu Jadi disitu gue langsung mengidolai dia Dan ngikutin karirnya dia terus Kobe Bryant Menurut gue pemain yang luar biasa banget Dia tuh work ethicnya Luar biasa Bangun tiap hari katanya jam 4 pagi Kadang-kadang pun Baru tidur 3 jam Udah balik lagi ke gym untuk latihan Dia pernah tuh sempet mengalah Latihan tuh udah tangan kiri doang Biar tangan kirinya bagus And then Bagaimana dia breakdown lawannya pun Luar biasa Misalnya kayak LeBron Dia tuh bener-bener pelajarin Semua gerakannya LeBron Agar dia bisa ngestopin LeBron gitu Ini orang bener dalam hidupnya dia tuh kayak basket doang Dan bener dedikasinya tuh Men gak usah diungkapin lagi lah Dedikasi gue Sampai sekarang pun belum bisa melihat Seorang pemain Yang bisa mengikuti work ethicnya Kobe Ataupun juga sededikasi Kobe Walaupun LeBron juga dedikasinya tinggi Menurut gue Kobe ini on another level Udah pasti Bener-bener tuh gak mau di outwork sama lawannya gitu Dan juga Pernah mencetak 81 poin Paling mirip lah Menurut gue dari Sama Michael Jordan Boleh dibilang Tipikal permainannya Mungkin the next Kalau dulu orang bilang Ada beberapa yang the next Jordan siapa Menurut gue sih Yang paling mendekati Michael Jordan adalah Kobe Bryant Dan gue punya kenangan sendiri juga dengan Kobe Bryant Gue ketemu dia beberapa kali Sempet dua kali interview dengan Kobe Bryant Yang pertama tuh di Dallas Di Dallas itu Saat All Star Waktu itu Shannon Brown lagi mau ikutan slam dunk contest Sempet nanya ke dia Slam dunk contest kira-kira akan bantuin Shannon Brown Atau tidak Dia cuma bercanda doang Waktu itu sih bilang Eh ntar terlihat aja sendiri gitu kan Dia mau kasih surprise Tapi ternyata emang Kau singet gue dulu kayaknya gak ada bantuan sama sekali Untuk Shannon Brown Lalu yang kedua adalah ketemu di Olympic London Dimana Kobe sedang membela tim USA Disitu lebih berkesan karena memang ayahnya dia Joe Bryant saat itu sedang Melatih di ABL Bersama Bangkok Cobras So Disitu gue buka Conversation dengan Kobe Dan disitu pun dia kan udah mulai Apa ya lebih terbuka lah sama media Dia lebih Apalagi lagi ada di Apa ya di luar Amerika Jadi Orang lebih friendly Lebih ramah waktu itu Gue bilang sama dia Do you know that your dad is Coaching In the league that called ABL Nah dia langsung bilang Oh gue tau kok Iya iya Dia lagi di Thailand Lagi ngelatih Tim di ABL Sometimes check it out juga Kadang-kadang dia ngikutin hasil So Itu disitu gue pertama kali Kayak ngeliat Kobe itu Bener kayak Apa ya Ramah banget Dan sangat terbuka sekali Dengan orang Dan disitu pun dia cerita Kalau Dia suka nonton game ayahnya Dan suka Apa ya kayak ngobrol-ngobrol Kayak ngasih masukan juga lah Untuk Tim Bangkok Cobras So That was like Apa ya Paling gue inget banget lah Memori gue tentang Kobe Bryant Saat ketemu dia And Man Cepet banget ya He's gone Can't believe it Tapi pagi beneran gak percaya banget sih Masih baca Berita itu tentang Helicopternya dia Kecelakaan Beberapa temen gue juga katanya Ada yang lagi down banget hari ini Memang karena Ya Kobe Bryant ini menurut gue Salah satu pemain yang pernah Apa ya Salah satu pemain terbaik Yang pernah main di NBA Dia lima kali juara Bersama Lakers Dan dia karirnya pun Cuma bersama satu tim Dan kemarin dia juga sempet menang Academy Awards Aku ngalah Dengan Ciptaan Kartunya dia Jadi Bener-bener Men Dia tuh Orang yang sangat komplit sih Kayak Semuanya hebat dia Dalam segala hal Dalam segala pekerjaan Jadi Men Sedih banget sih hari ini sih So Itu aja sih Gue pengen cerita ke kalian Tentang Kobe Bryant Hari ini pun Beberapa tim NBA Hampir semuanya Melakukan dedikasi Dimana memulai game Dengan 24 shot clock violation Karena Memang jersinya dia sempet 24 Lalu juga ada yang melakukan 8 second violation Untuk dedikasi juga Untuk Jersi pertamanya dia Itu dengan nomor 8 Lalu Mark Cuban pun Dari Dallas Mavericks Bilang Di Dallas Dia akan Mengetire Jersi nomor 24 Agar Di Dallas Gak ada yang memakai Jersi nomor 24 Dan yang pasti kita tau Juga main Lebron Baru aja memecahkan Rekor scoringnya Kobe Bryant Tadi Lebron pun Baru turun pesawat Dia denger beritanya Dia langsung nangis juga And a lot of people Neymar Neymar juga melakukan Goal Dedikasi juga Untuk Kobe Bryant So Ini gak hanya basket aja sih Ini seluruh dunia Menurut gue Terpengaruh juga Dengan kehilangan Kobe Bryant Karena memang Dia sosok yang luar biasa Dan Gue liat pemain-pemain bola Juga tadi Banyak sekali yang nge-tweet Dan dedikasi juga Untuk Kobe Bryant So Ya Dia mungkin adalah One of the most respected Vigors in the world So Man Rest in peace Kobe Bryant Dan juga anaknya Gigi And everybody else Yang ada di helikopter itu So guys Ini aja sih Yang gue ingin share Tentang Kobe Bryant hari ini Karena menurut gue Gak mungkin lah Gue gak bikin Tentang kehilangan Kobe Bryant Karena ini adalah Se-1 pemain Favor gue Sepanjang masa sih So Gue pengen denger cerita kalian juga Mungkin kalian punya Yang momen-momen menarik Mungkin dari karirnya Kobe Kalian suka Momen yang mana Nanti kalian bisa sharingnya Di comment section di bawah So guys Thank you banget yang udah nonton Dan Sampai jumpa di video berikutnya Peace